Heng Tian Xiao tujilid 2 Bagian 05, Si Limbung dan Si LING Lung Sekarang marilah kita ikuti keadaan tongko Dikala tubuhnya melayang turun ke lembah curam, dia sudah pasrah nasib, sebab tentu mati Tapi meluncur baru beberapa tombak ke bawah, di antara halimun lebat yang menutup lembah itu terdengar ada dua orang tengah bertengkar mulut, saling memaki dengan keras Kiranya tepat di atas sebuah batu raksasa yang menonjol di lamping gunung situ, terdapat dua orang tengah bertelahi Yang satu seorang jangkung dan lawannya seorang kit Belum lagi tongko dapat melihat dengan perdata, atau sekonyong-konyong dirasakannya ada suatu tenaga dasyat, menyempok ke atas, hingga membuat luncuran tubuhnya itu menjadi tercegah Ketika tongko memperhatikannya, ternyata tenaga dasyat itu berasal dari sebuah hantaman yang dilancarkan oleh si raksasa Apakah ajalku ini belum sampai pikir tongko? Dan baru benaknya memikir begitu, atau sepasang kakinya terasa dicengkeram keras-keras oleh tangan orang yang ternyata adalah si jangkung raksasa itu Batu besar itu tak kurang dari lima tombak luasnya Wut, tiba-tiba si kate melesat ke samping saya menggerutu, to aku ji, anak gede, hem, kau pintar mencari senjata ya? Serumpun janggutku yang panjang ini, bulan yang lalu telah kalah main Kalau tidak, tentu akanku suruhmu melihatnya Si raksasa itu menggeram, maju setindak dia hantamkan tubuh tongko ke arah si kate Tongko tenangkan perasaannya dan mencuri lihat ke arah si kate Orang pendek itu ternyata seorang tua, kepala gundul pelontos dan janggut pun tiada barang selembar rambut Kalau bicara, metu dan hidungnya turut bergoyang naik turun, aneh dan lucu sekali tampaknya Dia ternyata tak mau menghindar melainkan ulurkan tangannya untuk mencengkeram lengan tongko lalu ditarik ke belakang sekuat-kuatnya Tongko segera rasakan ditarik oleh suatu tenaga dasyat hingga lengannya serasa terlepas dari bahunya Saking sakitnya, dia sampai mengucurkan keringat dingin Dan lebih celakanya lagi si raksasa tadi pun menarik lengannya, tongko, yang satu ke belakang Jadi kini anak itu dibuat barang tarikan Hampir saja tubuh tongko robek dibuatnya Hai, kalian lepaskan dulu akul teriaknya kebingungan Rupanya kedua orang aneh itu sama terkesiap kaget hingga saling lepaskan cekalannya Boom, tongko menggeiepar di atas batu, hampir sedikit saja dia menggelundung ke bawah jurang lagi Astaga firullah, kiranya kau ini seorang manusia hidup, mengapa tak siang-siang bersuara Tanya si kate dan si jangkung dengan titik serentak Tongko berbangkit dan kedua orang aneh itu pun tertawa gelak-gelak melihatnya Begitu meluncur tadi, kalian terus mementang lenganku, mana aku dapat bersuara lagi sahut tongko Si kate berjingkrak sampai beberapa kaki tingginya lalu bertepuk-tepuk tangan Serunya, huh, Toa Koji, tadi sudah berjanji tak menggunakan senjata Mengapa kau gunakan anak itu sebagai senjata, kau kalah artinya Si raksasa terbeliak kaget, walaupun tak terima tapi mulutnya tak dapat memelah diri Hanya selebar mukanya yang merah seperti kepiting direbus Bah senjata itu tiba dari langit, mungkin loh Tian Kong, Tuhan Allah, mau membantu aku Masa hal ini tak dianggap biji Nah, akulah yang menang jawab si raksasa jangkung itu Mendengar kata-kata mereka, tahulah tongko bahwa kini dia sedang berhadapan dengan orang limbung dan orang linglung Toa Koji, jangan ribut-ribut Kau bilang aku yang kalah dan aku kata kau yang keok Baik kita cari juri yang bisa bicara adil seru si kate Bagus sahut si jangkung, tapi pada lain saat dia tampak kerutkan alis Ujarnya, tetapi tempat ini di tengah awang-awang, tidak di langit bukan di tanah Bagaimana akan mencari juri? Si kate tertawa mengekeh lalu menuding pada tongko, apa dia bukan? Tongko terkesiap kaget, dilihatnya mulut si kate itu menyeringai mendesis-desis seperti tikus mencicit Namun dengan jelas sekali telinganya dapat mendengar setiap patah yang diucapkan Buyung, cukup sepatah kau katakan aku yang menang, nanti ku beri suatu kebaikan yang besar sekali kepadamu Sekalipun kepandayan tongko itu dangkal, tapi pengalamannya cukup luas Dilihatnya si jangkung tadi masih terlongong-longong di samping Jadi terang kalau kata-kata si kate tadi hanya dia sendiri yang dapat mendengarnya Amboi, suatu ilmu wekangcoan imjipti, menyusupkan suara, yang tiada taranya Tapi dia heran memikirkan, mengapa seorang tua yang sedemikian lihainya, kok limbung tak keruan begitu? Masakan dia disuruh jadi juri tapi disuruh mengatakan dia yang menang Ya, mengapa kedua orang tak genah itu gasak-gasakan? Dan siapakah mereka itu? Tongko tak mau sembarangan memberi penyahutan, karena dia merasa namanya sudah jatuh Tapi sebaliknya si kate itu menunjukkan muka setan kepadanya, sikapnya berseri-seri kegirangan Baru tongko hendak membuka mulut menyatakan keberatan Si raksasa sudah hulurkan tangan untuk memijat bahunya, hingga tongko gentayangan ngerusuk kedekatnya Kiranya si raksasa itu pun membisiki kedekat telinganya Si Aoko, jangan sekali-kali kau katakan dia menang Awas, nanti ku lempar tubuhmu ke bawah lembah supaya hancur lebur Ketahuilah, si kate itu tak dapat menangkan aku, tak usah kau membantunya Setelah itu, kembali si kate menyentakan tongko ke arahnya dan membisiki supaya mengatakan si jangkung itu yang kalah benar-benar tong Kau serba sulit kedudukannya Hendak mengatakan bagaimana dia nanti? Apabila si jangkung telah melepaskan cekalannya, maka kedua orang limbung itu sering tak berseru Buyung, katakanlah Lekasuk Diam-diam tongko menarik kesimpulan bahwa kedua orang itu tentulah bukan orang baik Mereka tentu tak mau kalah satu sama lain Tapi menilik kedua orang itu Limbung semua, jadi tentulah tak dapat dihajak bicara genah Tiba-tiba timbulah akal pada tongko Lebih dahulu dia menyorong ke dekat si raksasa dan berkata, sudah tentu kau lah yang menang Saking girangnya si jangkung raksasa itu mi lonjak-lonjak Sampai tongko cemas sendiri melihatnya jangan-angan nanti tergelincir ke bawah lembah Tampak mati si kate terbelalak, buru-buru tongko menghampiri dan berbisek pelahan-lahan Loh ciam puak kau menangi si jangkung itu bukan tandingan mul Menjeritlah mulut si kate buyung yang baik, dan lalu minari-nari Keduanya tak mengerti apa yang dikatakan tongko kepada masing-masing orang, tapi mereka sama menganggap dirinya lah yang menang Kalau tongko masih heran memikirkan kelakuan aneh dari kedua orang itu, tiba-tiba kedua belah lengannya terasa ditarik kencang Hal, celaka Kiranya gak akan dibuat tarikan lagi oleh kedua orang limbung itu Sudah tentu kejutnya bukan alang kepalang Tapi belum lagi dia membuka mulut mencegahnya, kedua orang itu terdengar berseru Kau benar-benar seorang anak yang baik Berbareng pada saat itu, telapak tangan kiri dan kanan, digenggam oleh tangan si kate dan suatu aliran hawa hangat, menyalur dari telapak tangan ke seluruh tubuhnya Dari takut tongkong berbalik menjadi kegirangan luar biasa Terang kalau si kate itu telah memberi saluran luwakang untuk memperkuat luwakangnya, tongko Kerabantuan macam itu, memang lekas sekali dapat memperkokoh yang menerima tapi sebaliknya merugikan luwakang orang yang memberinya Menilik kelihayan si kate itu, buru-buru tongko Pusatkan semangatnya untuk menyalurkan hawa di dalam tubuhnya Dengan gembira ria berkatalah si kate kepada si jangkung, Toa Koji, ayo kita bertanding lagi Siapakah yang dapat membuat tenaga anak ini maju pesat dalam waktu yang singkat? Kau tentu tak mampu, lekas lepaskan tanganmu Si raksasa jangkung keruntukan kening, serunya, bah, bagaimana kau tahu aku tak mampu el Dilihatinya luka pada jari kelingking kiri tongko dan berserulah si jangkung itu dengan kegirangan Ho, ho, tak mampu tiba-tiba digigitnya sendiri ujung kelingkingnya, lalu kelingking itu ditusukan pada luka Di jari tongko Aduh mah, sakitnya jangan dikata lagi Peluh di dahi tongko sampai menganak sungai bercucuran Siowko, jangan takut sakit Sewaktu kecil aku pernah makan darah ikan kakak berumur ratusan sehingga tenagaku luar biasa kuatnya Kebetulan kau mempunyai luka dan akanku berikan sedikit darahku Tentu tenagamu akan istimewa juga kata si jangkung Kembali tongko terperanjat girang Ikan kakak berumur ratusan adalah binatang yang jarang terdapat Kalau toa koji itu pernah meminum darahnya dan ditambah pula dengan bertahun-tahun meyakinkan luwekang Wah dia, tongko, tentu akan mendapat manfaat yang hebat sekali Rasanya lebih hebat dari minum segala macam obat kuat atau pil dewa Pernah dia mendengar tentang seorang tokoh dalam dunia persilatan daerah Ho Hyan Dia seorang bernama Chiang Tai Lo, bergelar Soakim Kong, malah ekat dulu Dia pernah mengikut cok singa, desengkong, melawan pemerintah Cheng Dengan menghancurkan pertahanan musuh di sungai Tiangkang Dia terus memimpin anak buahnya maju sampai ke Tinkang Sehingga membuat pemerintah Cheng kelabakan Tapi akhirnya terpaksa mundur ke Taiwan dan entah bagaimana kabar ceritanya Ie Bijau Kalau menilik dia itu menggunakan logat Ho Hyan Jangan angan itu si Soakim Kong lah Adakah Chiangkwo ini seperti yang digelari orang sebagai Soakim Kong Chiang Tai Lo tanyanya tersipu-sipu Si Raksasa Deliki metuk kepada si KT, serunya, Kate, benar tidak kataku? Bocah semacam dia pun kenal juga namaku, apa katamu lagi? Si KT pelembungan pipinya lalu menyembur kata-kata nyaring kepada Tongko Hoi, lekas katakan, siapa aku ini? Oleh karena Tongko tak pernah mendengar orang persilatan bercerita tentang seorang tokoh yang bertubuh Kate Maka dia pun tak dapat menyaut Ujung batok kepala si KT mengeluarkan keringat lalu dengan ilmu Coanim Jipdi Dia kisiki telinga Tongko Bu Yung, aku ini adalah si Klo Sem yang termasyur, tingkatanku sejajar dengan guru dari Kim Kong Polol itu Huh, baru saja aku kehilangan Janggut, kau sudah tak mengenali lagi titik Ai, kiranya kau ini adalah si Klo Sem-Siklo Chiang Pui yang namanya termasyur itu terpaksa Tongko Berseru, namun tak mau dia menambahkan komentar sejajar dengan suhu dari Soakim Kong Ho, bocah gede, apa katamu tanya si KT kepada si raksasa Yang belakangan ini tak dapat menyahut apa-apa lagi Dalam pada itu Tongko rasakan separoh badannya yang sebelah kanan dan separoh yang sebelah kiri Berlainan, hawa tunyang, positif murni, yang disalurkan si Klo Sem melalui tangannya kanan, mengalir dengan derasnya ke tubuh Tapi biar bagaimana juga tak dapat mengalir ke separoh tubuhnya sebelah kiri Jadi serasa tubuh Tongko itu dibelah dua dan jadilah diadua macam manusia Sebelah kiri darahnya panas, kekuatannya besar sekali Hawa yang terputar pada bagian tubuh sebelah itu merupakan dasar luekang yang berlainan dari tubuh sebelah kanan Dua macam luekang memasak tubuh Tongko, sehingga dia sendiri tak tahu bakal celaka kah atau untung kah Apa boleh buat, dia hanya pasrah nasib saja Tak berapa lama kemudian, walaupun ujung kelingking si Soakim Kong itu masih melekat pada luka kelingking Tongko Namun sudah tak mengeluarkan darah lagi Seperti si Klo Sem, orang limbung yang bertubuh tinggi besar itu menyalurkan iwakangnya kepada Tongko Dua-duanya sama ngotot tak mau sudah Hari pun sudah menjelang petang Jadi dalam setengah harian itu, Tongko telah menerima bantuan yang besar sekali Kalau saja bermula dia sudah mempunyai dasar iwakang, dia tentu bagaikan seekor ikan yang mendapat air Sayangnya dia berkepandayan dangkal, jadi lama-kelamaan tak tahan menerimanya Jiwi, harap lepaskan serunya dengan gugup Sungguh pun kedua orang itu limbung pikiran ia, tapi dalam soal kepandayan mereka adalah tergolong tokoh kelas utama Mereka segera lepaskan cekalannya Tongko lalu duduk bersila di atas permukaan batu itu untuk meyakinkan luekangnya Kini benar-benar dia rasakan di dalam tubuhnya itu terdapat dua macam luekang Begitu pula tenaganya pun seperti terpecah menjadi dua Yang satu berpusat di sebelah kiri dan yang lain di sebelah kanan Sekalipun dapat digunakan berbareng, tapi dua-duanya mempunyai daya guna berlainan Tongko kaget tercampur girang Kaget, karena memikirkan adakah keadaan itu bakal berlangsung terus Kelak apabila dalam latihan, tidaklah kedua macam luekang itu kan berbenturan sendiri Girang, sebab ilmu kepandayan yang sedemikian luar biasanya itu Rasanya di kolong langit ini hanya dia seorang yang memiliki Kalau saja hal itu tak menjadi halangan dan dapat dilatih dengan sempurna Bukan tak akan merupakan suatu keistimewaan besar? Dia lanjuntukan latihannya itu sampal semalam suntuk Keesokan harinya tatkala mataharai terbit, dilihatnya Siklo Sam dan Soakim Kong masih saling penjelengan, saling deliki mata Wajah mereka saling mengunjuk sikap tak mau kalah Begitu melihat Tongko membuka mata, serempak mereka bertanya, siapakah yang luekangnya lebih jempol? Dikarenakan kedua orang limbung itu saling mengukur kepandayan, jadi dia bisa mendapat keuntungangan yang sedemikian bagusnya Hal itu sungguh jarang terdapat di dunia Memikir sampai di situ, tak mau Tongko mempermainkan mereka lagi, katanya Oleh karena sekarang belum dapat diketahui siapa kalah siapa menang, lebih baik diundur sampai setahun lagi, nanti kita bertiga berjumpa lagi di sini Aku tentu akan mengatakan yang seadil-adilnya Tidak, kalau sampai waktunya kau tidak datang, kan berabe Kalau sekarang kau tak dapat mengatakan, kita akan tunggui kau di atas batu ini sampal setahun untuk menungkuli kau berlatih selama satu tahun Tongko terkesiap Setelah dapat kembali dari maut, telah berapa banyak hal yang hendak dia kerjakan Satu tahun disimpan, di situ, aduh mak, sakit rasanya Tapi menilik kesungguhan kata si KT tadi, dia tak berani membantah Bagian 06, sebuah pertemuan Selagi Tongko kebingungan, tiba-tiba terdengar suatu bunyi suitan yang nyaring bening, bagaikan kokok seekor bangau Suitan itu makin lama makin kuat, dia melongok ke bawah, tampak ada seorang pemuda tengah merayap ke atas dengan menggelantung pada tumbuhan rotan Begitu cepat kera dia merayap itu, hingga dalam beberapa kejap saja setelah ayunkan tubuh, dapat dia berdiri jejak di atas permukaan batu situ Hai, kiranya dia itu seorang anak sekolah yang parasnya cakap tapi agak hitam manis kulitannya Pertama melihat, entah bagaimana, Tongko mempunyai rasa simfati kepada anak muda itu Anehnya, kalau hendak naik ke atas gunung mengapa pemuda itu tak melalui jalanan gunung saja tetapi memanjat kera begitu? Astaga, teringat dia sekarang soalnya Di atas, adalah puncak Giyoklinia, markas utama dari pusat Anasir penentang penjajah Cheng Ditilik rupanya, pemuda itu tentu bukan orang baik, kemungkinan besar dia tentu hendak menyelidiki markas Giyoklinia Secepat mendapat dugaan itu, secepat itu pula Tongko Maju menyongsong ke muka, seraya menegurnya dengan keras Sahabat, kalau naik ke atas mengapa tak mau ambil jalan di gunung, tetapi menggunakan kera monyet begitu? Pemuda itu terkesiap, sahutnya, aku sedang mencoba ilmuku mengentengi tubuh, apakah mengganggu padamu? Mengapa kau ucapkan kata-kata yang melukai perasaan orang? Siapakah nama sahabat ini? Tanya pula Tongko yang sudah tentu tak mau percaya begitu saja Tetapi rupanya pemuda itu pun kurang senang dibuatnya Aku tak mau mengatakan padamu, coba kau hendak terbuat apa sahutnya Makin keras dugaan Tongko bahwa pemuda sekolahan itu tentu seorang jahat Tanpa ragu-ragu lagi diakirim sebuah pukulan Tapi dia sendiri segera terkejut ketika didapatinya bahwa hanya dalam semalam saja kini daya pukulannya sudah berubah sedemikian kerasnya Ai, kalau anak sekolah itu tak kuat menahan, bukan tak akan jauh ke dalam lembah sana buru-buru dia tarik pulang pukulannya Tapi dalam pada itu si pemuda pun sudah menghindar dan tahu-tahu dia mengambil sebuah senjata yang aneh bentuknya dari atas kepala Siapakah engkau sahabat? Tanya Tongko dengan curiga sembari melontarkan pukulan Akan tetapi si pemuda sekolahan itu cepat mengeluarkan semacam senjata aneh Senjata itu berbentuk kelintingan berduri dan berantai Dengan genggaman itu, dia terus balas menyerang Kiranya senjata itu adalah sebuah rantai halus sepanjang satu meteran Kedua ujungnya saling menggandeng dan di tengahnya dicanteli sebuah kelinting Persis seperti mainan anak-anak yang dipakai di atas kopiah Hanya lebih besar dan di atas kelinting itu diberi ujung yang tajam Begitu disabatkan, ujung kelinting itu mengancam telapak tangan Tongko Coba tadi Tongko tak menarik pulang tangannya Pastilah akan sudah terjadi benturan yang menentukan pertempuran itu Adalah Soakim Kongci yang Tai Lo dan Siklo Sam yang melihat Tongko bertempur dengan anak muda itu Segera sama-sama berseru, kita mau ikut juga Yang satu dari kiri dan yang lain dari kanan, serem tak sama menyerbu Belum merangnya tiba, sambaran anginnya sudah menyiak Saking kagetnya si anak muda itu mundur beberapa tindak Dan lupalah seketika dia kalau di belakangnya itu adalah udara kosong Tak ampun lagi terjungka dia ke bawah lembah yang dalamnya ratusan tombak itu Tongko juga terperanjat sekali Mengapa kalian berdua belum tahu hitam putihnya sudah lantas mendorong orang jatuh ke bawah serunya dengan geram? Siklo Sam dan Soakim Kong Deliki Mete, menyahut Hai, bukan tak kau sendiri yang mengatakan kalau dia itu orang busuk tongko bahwat, tobat, terhadap dua orang limbung itu Tak habis getunya dia memikirkan anak muda tadi Dia sendiri belum tahu benar siapakah orang itu Ya, kalau dia itu memang seorang jahat itu sih Tak mengapa, tapi kalau tidak, bukan tak berarti dia yang mencelakainya? Kalau dia masih terbenam dalam keraguan, adalah kedua orang limbung itu sudah bertengkar lagi Tongko tak hiraukan mereka, melainkan melongo ke bawah Tiba-tiba didengarnya ada suara orang mengerang Rupanya suara erangan si anak muda tadi Tongko seorang anak muda yang bersungguh-sungguh Bukan melainkan wataknya saja yang keras, tapi pun terhadap segala apa dia tentu mau tahu sampai jelas betul Dia tetap merasa getun telah menyebabkan anak muda tadi terperosok jatuh ke bawah Menilik suara erangan tadi, jangan angan anak muda itu masih belum binasa Lain orang mungkin akan mencari jalan untuk menolongnya Tapi beda halnya dengan Tongko yang berpendapat begini Kalau dia tak sampai terjatuh mati, masa aku dapat? Ah, seharusnya aku menolongnya Dan sehabis berpikir begitu, tanpa ditimbang lebih jauh Dia segera ayunkan tubuh loncat ke bawah Kiranya dalam lembah itu penuh diselimuti halimun tebal hingga selebih pada jarak setombak Tongko tak dapat melihat apa-apa lagi Kira-kira 3-4 tombak meluncur ke bawah Tiba-tiba tubuh Tongko kecantel oleh sebuah dahan puhun siong Dahan puhun itu melingkar-lingkar ke samping sampai beberapa tombak luasnya Dan kebenaran sekali dapat mengait tubuh Tongko tadi Tongko beranggapan bahwa tentulah pemuda itu juga kecantel di situ Tapi entah di mana Maka setelah memulangkan nafas Dia lalu berseru pelahan-pelahan Sahabat, kau di mana? Belum habis Tongko menyerukan kata-katanya Tering Kedengaran bunyi kelinting melayang disusul dengan munculnya si anak sekolahan tadi Yang menginjak pada sebuah dahan kecil sebesar jari tangan Tubuhnya lemah gemulai, makin mengunjuk gerakannya sangat lincah Oleh karena Tongko tak keburu menghindar lagi Maka dia terpaksa berjumpalitan Tangannya menyambar sebuah dahan terus sayunkan tubuh di atas puhun Ah, tak kira kalau dia dapat berbuat begitu Kiranya dalam semalam saja Kini ilmunya lukang dan mengentengi tubuh telah bertambah maju dengan pesat sekali Tapi anak sekolahan itu tak mau sudah Setelah meloncati dua buah dahan Dia susulkan lagi kimleng, kelinting Menghantam jalan darah lotong hiat di dada Tongko Rantai kelinting itu karena digerakan dengan lekang Dapat menjadi lurus seperti sebatang pena Cukup dengan dorongan beberapa dim kemuka Dada Tongko pasti tertusuk dengan kelinting berduri itu Syukur dia berhenti sampai di situ saja dan nanya bertanya Kau ini orang apa? Mengapa terus-terusan hendak mengambil jiwaku? Aku sudah jatuh ke bawah Masakan kau masih mengejar kemari? Memang Tongko sendiri heran pada dirinya Mengapa dia tak tega pada anak muda itu? Sebaliknya orang yang dipikirkan itu begitu bertemu lantas mendamperat Dikira kalau mau dibunuh Ah, tentu dia salah faham, pikir Tongko Sahabat, kau salah terka Karena kedua orang limbung tadi telah mendesakmu jatuh ke bawah Demi Ku dengar kau mengerang, hatiku tak enak Lalu buru-buru turun hendak menolongmu Tongko cepat-cepat menerangkan Sembari mengawasi lekat-lekat pada pemuda sekolahan itu Dilihatnya pakaian warna hijau dari anak itu Sudah banyak yang rompang ramping tertusuk cabang puhaun Sampai pun pada bagian pundak kiri kelihatan juga pakaiannya dalam Dilihati macam begitu, merah padam selebar muka pemuda itu Mengapa kau mengawasi begitu rupa oh? Jadinya kau ini berhati baik Teringat Tongko akan dirinya yang sering dibuat bulan-bulanan orang Mengatakan dirinya itu cantik seperti seorang gadis Tapi diam-diam dia memperhatikan gerak-gerik pemuda sekolahan itu pun menyerupal seorang gadis juga Rasa syemfatinya makin besar Asal kau bukan kaki tangan pemerintah Ceng Aku takkan kecewa datang kemari menolongmu Katanya Amboi, kau salah duga Aku ini seorang kaki tangan Ceng Nah, kau mau apa? Ujar pemuda itu dengan tertawa Tangannya menjulur dan duri kelinting pun mengancam Tongko Dalam gugupnya Tongko suruntukan dada, tangannya kiri menabas Tapi belum pukulan tiba, bagaikan seekor burung bangau tersentak kaget Pemuda itu sudah ayunkan tubuh hingga pada sebuah dahan lain, kira-kira setombak jauhnya Malah di situ dia perdengarkan suaranya ketawa mengikik Pukulan Tongko tadi, hanya mematahkan sebuah dahan Geram Tongko bukan kepalang demi mendengar pemuda itu seorang kaki tangan pemerintah Ceng Teringat dia akan kopi pahit yang ditelannya dari rombongan si kaki satu Sintok, sehingga kini dirinya diasingkan oleh perserkatan orang gagah Dia siapkan tangan kiri, tanpa hiraukan suatu apa lagi, dia terus menyerang lagi Hai, mengapa kau juga seorang limbung tiba-tiba kedengaran pemuda itu berseru? Tapi katana tak mendengarnya, tubuh dan pukulan Tongko tadi sudah tiba Malah dia susuli lagi dengan tangannya kanan Dua buah pukulan luekang yang berlainan gayanya Berbareng menghantam dan terpentalah kelinting orang itu sampai setengah meter Sebenarnya Tongko hendak ganti serangan lagi dengan lain jurus Tapi karena memangnya ilmu silatnya masih dangkal Jadi sekalipun dia telah memperoleh ilmu kesaktian yang mujijat Namun temponya hanya dalam semalam, jadi biar bagaimana dia tetap tak berdaya Maunya si hendak merubah gerakan, tapi kakinya malah terpeleset dan orangnya pun segera jatuh di hadapan pemuda sekolahan itu Pemuda itu menjerit kaget Jelas kelihatan oleh Tongko bahwa kalau mau, sebenarnya pemuda itu dapat menghantamkan kelinting durinya Tapi untuk keheranannya, pemuda itu malah hulurkan lengan kiri untuk menahan lengan Tongko supaya tak jatuh Seperti diketahui lengan kiri Tongko itu sudah dihembus dengan saluran lewekang soakim kong Jadi tenaganya kuat bukan kepalang Kebetulan lengan pemuda itu mencekal lengan kiri Tongko dan tanpa disadari, Tongko telah memberi reaksi meronta Begitu dasyat tenaga yang ditimbulkan oleh gerakan Tongko itu, hingga terpaksa pemuda itu lepaskan niatnya untuk mencekal Dan oleh karena itu, Tongko tetap mengerusuk menjatuhi pemuda itu Tongko mengetahui jelas, bahwa pemuda itu tak bersikap bermusuhan Khawatir kalau menjelakainya, buru-buru Tongko pentang tangannya untuk merangkul, dan terpeluklah pemuda itu di dalam dadanya Tiba-tiba pemuda itu meronta sekuat-kuatnya Karena kehilangan keseimbangan badan, mereka berdua sama jatuh ke bawah Syukur Tongko dapat bergerak dengan tangkas untuk menyambar sebuah dahan dibuat gandulan Demi dilihatnya pemuda sekolahan itu meluncur di sebelah bawahnya, buru-buru dia turunkan kakinya seraya berseru, lekas, cekal kaki kul Pemuda itu pun menurut dan tepat dapat menangkap kaki kiri Tongko Dengan begitu, terhindarlah dia dari jatuh ke bawah lembah Hai sungguh berbahaya serunya dengan lega Tongko pun kucurkan keringat dingin, ujarnya, kalau tadi kau tak meronta sekuat-kuatnya, tentu tak terjadi begini Kembali muka si pemuda itu merah jambu, sahutnya, kalau tadi kau tak main peluk, tentu tak terjadi begini Tiba-tiba tersadarlah Tongko bahwa pemuda yang ditolongnya itu adalah seorang kaki tangan pemerintah Cheng Pemuda itu walaupun muda usianya, tapi memiliki kepandayan yang bagus Mungkin dia tersesat jalan, salah pilih Kalau dapat dia, Tongko, menginsyafkan, alangkah baiknya Sahabat, siapakah namamu? Mengapa dapat berhamba pada pemerintah Cheng? Sepasang tanyanya dengan nada bersungguh-sungguh Sepasang biji mata pemuda itu berkicup-kicup, sikapnya aneh sekali Entahlah, aku tak tahu sendiri Sekali tak berhati-hati lalu menjadi anak cucu kuku Garuda Tongko terbeliat Masa kan ada orang menyebut anak cucu kuku Garuda? Sebenarnya bagaimanakah duduk perkaranya? Bolehkah aku mengetahuinya? Tanyanya kemudian Sudah tentu boleh Ketika aku menuju ke lohusan hendak mencari seseorang Di lamping gunung aku berpapasan dengan dua orang lelaki gagah dan seorang pendek yang limbung Si pendek itu mengatakan aku bukan orang baik Nah, apa dayaku? Kata si pemuda sambil tertawa Mendengar keterangan itu Berserulah Tongko dengan gembira Ha, kiranya kau bukan seorang hamba penjajah Biarpun bukan hamba Ceng Tapi dikatakan bukan orang baik Juga Sami Mawon Serupa saja sahut si pemuda pula Tapi kau kan bukan kaki tangan pemerintah Ceng Benar-benar toh Tongko balas tertawa Dia malu sendiri Mengapa saking keliwat berhati-hati dia sudah menyangka jelek pada orang baik Ujarnya pula Sahabat, jangan kau menertawaiku Tadi aku sudah salah lihat Apalagi baru saja aku mendapat fitnahan dari gerombolan Tai Lue Kho Tiyu, jagoan lihai istana Ceng, si Tokak Sinmo Sin Tok dan kawan-kawan Makanya aku sampai kesalahan padamu tadi Tanpa diminta, Tongko lalu tuturkan apa yang telah dialaminya karena difitnah itu Perkampungan rakyat habis dibakar, N.I.O. Kong Lim dan Putra Bung Susiau Beng Siang Tio Jiang binasa dan akhirnya dia harus menebus dosa disuruh loncat dari atas puncak gunung Di antara sekian banyak orang, masakan tiada seorang pun yang mempercayai kejujuranmu tanya si pemuda dengan membelalakan mata Tongko menghela nafas, sahutnya, apa guna aku berdebat? Siapa yang sudi percaya padaku? Aku serintak pemuda itu menyahut tanpa ragu-ragu Begitu tetap nada suaranya, hingga hati Tongko tergerak diam-diam-diam memikir, aku baru saja berkenalan dengan dia, apalagi tadi hampir saja ku celakai dirinya, tapi dia tetap percaya padaku Ah, sungguh jarang terdapat orang macam begitu Sedang Tio In yang menyintai aku pun rasanya belum tentu mau menaruh kepercayaan padaku Tanda petik, ku kuatir yang mau mempercayai diriku, hanya saudara seorang sajalah buru-buru Tongko menyanggapi Ah, usah mensungkan Ayuh, kita naik ke atas gunung atau turun Kita harus lekas-lekas menetapkan rencana tak boleh terus-menerus terkatung-katung di sini kata si pemuda Memang pada saat itu, Tongko sendiri pun sudah rasakan boyoknya, pinggang, pegal karena diganduli oleh si pemuda Tapi tempat itu tepat di tengah angkasa Langit tidak bumi pun bukan Jadi dia sendiri tak tahu bagaimana harus bertindak Mereka berunding, tapi tetap tak dapat menemukan care yang baik untuk menghindarkan diri Selagi keduanya dalam keputusan akal, tiba-tiba kedengaran ada suara cua-cuit yang keras Dalam beberapa kejap, entah ada berapa puluh ekor keras sama loncat menghampiri Pemuda itu mendadak tanpa kegirangan dan mulutnya tak henti-hentinya bersuit nyaring Nada suitan itu menyerupai dengan cua-cuit kawanan kera tadi Pada lain saat, kawanan kera itu sama naik ke atas puhun dan mengerumunisi pemuda Rupanya mereka sangat menyayanginya Ada beberapa ekor kera yang menggelanduti tongkel, hingga membuatnya mendongkol sekali Sudah hampir setengah harian, dia bergelantungan pada dahan sembelarik kakinya diganduli si pemuda Kini masih ditambahi beratnya lagi dengan kera-kera itu Bukan saja makin berat, pun juga terasa keri, geli Berulang kali dia memaki-maki, namun kera-kera itu tak menghiraukannya Sebaliknya si pemuda itu malah tertawa riang Sahabat, rupanya kau dapat berbahasa kera Mengapa tak lekas-lekas menghalau mereka Akhirnya saking tak kuat menahan kemengkalan hatinya Tongko mengerut tuh Ho, bukan saja tak menghalau malah hendakku suruh mereka makin dekat kemari Kawaran kera itu adalah piaraanku Coba kau lihat, menyenangkan tidak jawab si pemuda itu Tongko heran dibuatnya, masakan ada orang piara sekian banyak kera Diawasinya kawanan binatang itu dengan perdata Bulunya mengkilap ke perak-perakan, matanya berwarna merah, tangannya luar biasa panjangnya Jumlahnya tak kurang dari 7 sampai 80 ekor Kalau kau tak mau menghalau mereka, aku sungguh tak kuat bertahan lagi lah serunya dengan berang Si pemuda kembali bersuit keras dan sekonyong-konyong melayanglah dua ekor kera besar setinggi manusia Hingga pada dahan situ Begitu kedua binatang itu tiba, kawanan kera kecil-kecil sama diam Taigin, Xiaogin, lekas panggul aku dan sahabat itu turun gunung seru si pemuda Salah seekor segera ulurkan lengannya menyanggapi tubuh si pemuda terus dipanggul di punggungnya Sedang yang seekor lagi, hanya mengawasi tongko saja tapi tak mau mengapa-apakannya Binatang kurang ajar, orang itu adalah sahabatku, mengapa tak lekas dipanggul Awas, nanti ku hajar kaul seru si pemuda sekolohan Rupanya kera itu mengerti dan unjuk rupa ketakutan Sekali ulurkan tangan, punggung sudah segera berada di punggung bintang itu Pemuda itu kembali bersuit lagi dan kawanan kera pun sama cua-cuit Kedua ekor binatang besar itu, walaupun memanggul orang, tapi gerakannya tetap lincah sekal Tongko hanya rasakan telinganya menderu-deru tersambar angin dan dalam beberapa kejap saja Tibalah sudah mereka di bawah gunung Coba, bukan tak hebat kerapiaraanku itu tanya si pemuda setelah loncat turun dari gendungan Konon kabarnya kera ginsikau, kera bulu perak, hanya terdapat di gunung sip bantaisan saja Adakah kau ini berasal dari daerah yang sejauh itu? Tongko balas bertanya Ya, benar, sahut si pemuda dengan tertawa Tongko makin heran Kera bagaimana kau menempuh perjalanan dengan membawa sekian banyak kera itu tanyanya pula Ai, benar-benar aku tak memikir sampai di situ Kiranya tentu bakal merupakan suatu tamasha yang mengembirakan sekali Kali ini aku suruh mereka datang kemari sendiri, sayang, sayang Tapi mengapa kau tak segera datang ke Geoklinia dengan terang-terangan Tongko mengulang tanya Geoklinia banyak terdapat para orang gagah perwira Tapi tiada seorang pun dari mereka yang berpikiran waras Buktinya, tiada seorang yang mau percaya akan penasoranmu Ah, aku tak sudi ke sana Hati Tongko tergerak, segera dia menjurah memberi hormat Ujarnya, budi kebaikan Anda itu, Tongko akan ingat selama-lamanya Tapi sebaliknya pemuda sekolahan itu malah ketawa menggigil Sahutnya tingkah kecut, laku kecut Tongko terkesiap Adanya dia tadi mengunjuk sikap sedemikian hormatnya Karena mengingat pemuda itu rupanya seperti anak sekolahan Tapi mengapa dirinya Dikatakan bertingkah laku kecut? Adakah dia itu bukan seorang pelajar? Aku seder, bernama Ing Kata si pemuda setelah puas ketawa Hai, mengapa seperti nama seorang anak perempuan saja Tongko balas tertawa Tapi si pemuda itu hanya ganda tertawa juga Lalu alihkan pembicaraan Katanya, jika Tong Heng tak mempunyai urusan apa-apa Mengapa tak ikut aku pesiar ke pegunungan Sip Bantaisan? Dengan membawa sekawanan kerak itu dalam perjalanan Kita tentu mendapat kegembiraan besar Tongko memberi anjuran supaya pemuda deing itu Teruskan niatnya untuk menjumpai perserkatan orang gagah dari lohusan Tapi rupanya pemuda itu tak mau Malah dia segera merajuk hendak lanjuntukan perjalanannya seorang diri Jika Tongko tak mau ikut Entah bagaimana, rasanya Tongko seperti ada ikatan batin dengan deing itu Berat nian dia untuk berpisah Deheng, ke gunung Sip Bantaisan aku tak mempunyai hasrat Ku berniat mencari suatu tempat sunyi untuk meyakinkan ilmu kepandayan Kelak hendak ku cari Tok Kak Sin Mosin Tok dan kedua saudara Shin itu Kalau aku dapat meringkus mereka untuk ku bawa ke lohusan Barulah aku dapat mencuci bersih namaku lagi Akhirnya Tongko berkata Bagus, kita pergi saja ke Kota Raja Biarkan kawanan Kerasip Bantaisan itu mendapat pengalaman di Kota Raja Di luar dugaan si pemuda itu malah bertepuk girang Tongko diam-diam mengeluh Tapi apa boleh buat Begitulah mereka sembari berjalan sembari pasang pembicaraan dengan asik sekali Melintasi sebuah puncak gunung Tibalah mereka pada sebuah puncak yang menjulang tinggi di angkasa Sebuah dataran sempit terbentang di tengah Ketika Tongko hendak nasihati supaya deing jangan membawa kawanan kera itu Tiba-tiba didengarnya ada derap kaki kuda mendatangi dan suara jeritan anak perempuan Suara itu makin lama makin dekat Kawanan kerasama menyongsong ke belakang Sedang kedua ekor kera besar itu meringkik-ringkik dengan suara yang aneh Kiranya sewaktu Tongko dan deing berpaling ke belakang Di sana tampak ada tiga ekor penunggang kuda mencongklang dengan pesatnya Penunggang yang di muka sendiri bolang balingkan pian untuk menghantam kawanan keragin si kau yang menghadangnya Sehingga kera-kera itu sama cua-cuit lari bubar Deru sambaran pian itu sangatlah serunya Menandakan bahwa orang itu berilmu tinggi Tongko terkesiap kaget demi deketahuinya bahwa orang itu bukan lain adalah si Tok Kak Sin Mo Sintok Musuh lama yang hendak dicarinya itu Saking girangnya, dia sampai lupa untuk mengajak deing Tapi terus njot tubuhnya lari menyerangnya Melihat ada seorang penyerang, Sintok pun menyambut dengan pian Tapi Tongko dengan beraninya segera menyambar pian itu Kini jelaslah sudah si Kaki Satu Sintok bahwa penyerangnya itu adalah Tongko Hem, gila anak Itu, masa berani menyanggapi tianku, pikir Sintok Dia segera kirim sebuah pukulan dan kebetulan pula tangan kiri Tongko pun maju menghantam Plak, ketika kedua kepelan itu saling beradu Si Kaki Satu terkejut bukan buatan Didapatinya tenaga pukulan anak muda itu hebat Benar buru-buru diakerahkan lewekang dan karena kurang latihan maka terpentalah Tongko sampai setombak jauhnya Tadi diing masih belum mengetahui telah terjadi hal apa Tapi demi dilihatnya Tongko terpental jatuh, buru-buru dia lari menghampiri Tepat pada saat itu, dua penunggang kuda yang di belakang si Kaki Satu pun sudah lewat di situ Kembali terdengar suara jeritan anak perempuan yang kini jelas berasal dari arah penunggang kuda yang paling belakang sendiri Demi Tongko mengawasi penunggang kuda itu, ternyata itulah Ce Ching Long Xin Hiat Ji Dengan sebelah tangan memegang kendali, sebelah tangan anak itu mengepit seorang gadis Ditilik dari nada jeritannya tadi, pula dari bentuk tubuhnya, gadis itu tentulah Tio In adanya Mengapa Tio In dapat dilarikan pula oleh rombongan Hiat Ji Bukan tak ia sudah dirampas balik oleh Tio Jiang dan dibawah Yan Chiu ke lohusan Untuk jelasnya baiklah kita mundur dulu pada kejadian dua hari berselang Pada malam itu Tio Jiang dan Yan Chiu segera lakukan pengejaran pada rombongan Sintok bertiga Setelah kesusul, sepasang suami istri itu segera mainkan pasangan ilmu pedang Tzu Hei Kiam Huat dan Hoan Keng Kiam Huat Yan Chiu memapas kaki belakang dari kuda Hiat Ji Saking kagetnya Hiat Ji segera lempar karung yang berisi Tio In ke belakang, hingga hampir saja ujung pedang Yan Chiu mengenai puterinya seadiri Syukurlah Tio Jiang dapat berlaku sebat untuk menyambar karung itu lalu loncat mundur jauh-jauh Adalah karena keayalan itu, si kaki satu dan kedua saudara Shin dapat ke perak kudanya untuk lolos Tio Jiang dapat menolong anaknya tapi tak berhasil menghadang ketiga musuhnya itu Sebagaimana telah dipaparkan di atas, Yan Chiu segera bawa Tio In naik ke lohusan sedang Tio Jiang lalu mencari tongko Kini diceritakan halnya si kaki satu setelah lolos jauh Dia tak henti-hentinya sesalkan Hiat Ji mengapa dalam beberapa gebrak saja sudah lemparkan Tio In yang berarti kehilangan suatu umpan bagus untuk menjebak Tio Jiang datang ke kota raja Sebagai anak muda, darah Hiat Ji pun panas Apalagi sewaktu kecilnya dia telah memperoleh keajaiban, dipiara induk harimau, tenaganya besar dan dapat pula meyakinkan ilmu silat yang tinggi Dengan memiliki andalan itu, dia memang tak memandang pada orang lain lagi Disesali oleh si kaki satu, dia balas ketawa sinis, serunya mengejek Lo Sin, mengapakah sendiri tak mau balik bertempur tapi sebaliknya lari tunggang langgang saking marahnya si kaki satu sampai tak dapat berkata apa-apa Kalau tidak dipisah oleh Sohun Chi yang Shin Leng Xiao mungkin dia sudah berkelahi dengan Hiat Ji Tapi si Hiat Ji tetap tak marah, tawar-tawar saja dia berseru, aku tak percaya Hanya dikarenakan Xiao Beng Xiang Tio Jiang seorang saja, kita harus ramai-ramai menangkapnya Oleh karena mereka sama berkumpul di Lohusan, maka aku hendak pergi ke sana seorang diri Andai kata tak berhasil menangkap Tio Jiang, sekurang-kurangnya aku tentu berhasil menawan Tio In untuk mengganti kerugianmu Habis berkata itu, dia terus cemplak kudanya dilarikan sekeras-keras saya Melihat adiknya hendak menerjang kubangan naga sarang harimau di Lohusan, Shin Leng Xiao buru-buru menyusul hendak mencegahnya Juga Shin Tok teringat bahwa Kaisar Kong Hai, sangat sayang sekali kepada anak luar biasa itu Kalau sampai Hiat Ji mengalami apa-apa dan dia pulang seorang diri ke Kota Raja, pasti sukarlah untuk memberikan pertanggungan jawab kepada Kaisar Apa boleh buat, dia pun bergegas-gegas menyusulnya Bagian 07, tertangkap lagi Setiba di kaki gunung Lohusan, Hiat Ji tak segera mendaki ke Geoklinia Demi dilihatnya puncak itu menjulang dengan megahnya Demi teringat bahwa di puncak situ berkumpul sejumlah besar orang gagah, timbul juga keragu-raguannya Tapi tadi dia sudah sumbar-sumbar di muka Shin Tok untuk menawan Tio In Kalau saja hal itu tak terlaksana, bukan tah dia tak mempunyai muka untuk bertemu orang lagi Pikirnya nanti setelah hari gelap, dia hendak mengadakan penyelidikan ke Geoklinia Diperhitungkannya bahwa apabila mengambil jalanan besar, tentu akan berpapasan dengan kawanan regu penjaga Maka dia lalu mengitari puncak itu untuk coba-coba mencar sesuatu jalan pendek ke puncak sana Tapi ternyata keadaan puncak Geoklinia itu amat berbahaya sekali Hiat Ji sudah mengitari satu kali dan hari pun sudah gelap, tapi tetap dia belum menemukan jalan pendek yang dikehendaki itu Dengan uring-uringan dia terpaksa duduk di sebuah batu besar untuk memikirkan daya Malam pun makin kelam Hiat Ji sudah ambil putusan untuk naik ke puncak dengan ambil jalan besar saja Sekonyong-konyong dalam kegelapan malam itu, terdengarlah suara tangisan seseorang Pada lain saat tampak sesosok tubuh yang langsing berjalan mendatangi Sembari berjalan, orang itu terisak-isak menangis Bermulah Hiat Ji terperanjat sekali karena mengira yang datang itu adalah seorang sakti dari kalangan persilatan Tetapi serta sudah dekat, girangnya bukan buatan Kiranya itulah si Tioin, jadi pucuk di cinta Ulam tiba namanya, pucuk ialah daun muda, ulam adalah daun pupus yang lebih muda lagi Kiasan ini berarti, mendapat sesuatu, lebih dari apa yang diharapkan Sebenarnya Hiat Ji sudah segera hendak ayun tubuhnya menyergap anak gadis itu Tapi terkilas lain pikiran padanya, jangan-jangan orang lohusan sudah mengetahui gerak-gerak kedatangannya dan kini tengah memasang suatu perangkap untuk menangkapnya Terpaksa dia sabarkan diri untuk menunggu sebentar Koko, Koko sembari berjalan menangis itu Tioin tak henti-hentinya mengucapkan nama Tongko Sebentar-sebentar ia celingukan kesana-sini, seolah seperti hendak mencari orang Hiat Ji menguntit di belakangnya Dan oleh karena selama itu tiada lain perkembangan lagi, nyalinya pun besar Serunya dengan halus, nona-in Seperti telah diceritakan, kala itu Tioin sedang mencari jenazah Tongko yang dikiranya tentu sudah binasa terjun dari atas puncak Sebab itulah tak mengetahui sama sekali bahwa saat itu sebenarnya Tongko berada di atas batu datar Tengah dibuat terbutan oleh Soakim Kong dan Siklosen Sudah tentu Tioin tak dapat menemukan jenazahnya Maka kesana-sini ia mencarinya terus, sembari menangis terlera-lera Sewaktu tiba-tiba mendengar orang menyebut nona-in, bukan buatan gerangnya Itulah Tongko tentu, demikian pikirnya sembari berpaling ke belakang Perayawakan Hiat Ji hampir sama dengan Tongko Dalam kegelapan malam yang pekat, Tioin yang diliputi oleh rasa gerang itu Segera berseru, Koko sembari terus song-songkan dirinya ke dada Hiat Ji Hiat Ji memeluknya, tangannya ditaruh di atas pundak Tioin untuk menekan jalan darah Jip Tong Hiat Salah satu jalan darah berbahaya dari tubuh manusia Namun tetap Tioin tak tersadar, malah susupkan kepalanya ke dada Hiat Ji seraya merajuk macam anak manja Koko, kukira dalam penghidupan sekarang ini kita tak dapat berjumpa lagi Ah, tak nyana kalau masih dapat mengalami seperti hari ini Hiat Ji ingin lekas-lekas membawa pergi Seng Kijang Karena dikhawatirkan apabila dirinya ketahuan bukan Tongko tentulah Nona itu akan merontak Benar dia tak khawatir Nona itu bakal lolos Tapi sekurang-kurangnya tentu menghambat tempo juga Sementara itu walaupun Seng Tongko tak menyahut Tetap Tioin belum tersadar akan kehilafannya Katanya pula, Koko, untuk sementara waktu seyogianya kau tinggalkan tempat ini dahulu untuk mencari guru yang sakti Kira-kira nanti dua tahunan lagi, kau kembalilah kemari untuk menebus kesalahan dengan pahala Berkata sampai di sini, Tioin tengah dahkan kepalanya dan betapalah terkejutnya Dapat pembaca bayangkan sendirilah terlongong-longong sampai sekian saat tak dapat berkata apa-apa Kau-kau ini siapa? Hiat Ji tertawa, sahutnya, harap Nona jangan takut, aku Sin Hiat Ji, orang menjuluki sebagai Ce Ching Long Ha, jadi kau adalah penjahat yang turut membinasakan adikku Tiba-tiba Tioin teringat akan nama itu Ah, kalau siang-siang kami tahu Nona seorang yang berperasaan halus, pasti kami takkan begitu ganas Cepat-cepat Tioin menyurut ke belakang, tapi jari tengah tangan kiri Hiat Ji sudah melekat di jalan darah Jiptong Hiatnya Begitu ia mundur ke belakang, segera ia rasakan bahunya kesemutan Tahulah ia kini, kalau dirinya sudah dikuasai musuh Saking kusarnya, ia kalak menghantar muka Hiat Ji sekuat-kuatnya Tapi lagi-lagi, siku tangannya sudah dicengkeram Hiat Ji dengan jurusian Kinachiyu Kini Tioin tak berdaya lagi Kau-kau hendak bagaimana? Hendak ajak Nona pesiar ke kota Raja Sahut Hiat Ji tertawa Saking geramnya, Tioin semburkan ludahnya ke muka orang buru-buru Hiat Ji Tundukan kepalanya untuk melindungi muka, tapi karena jaraknya sangat dekat Jadi ludah itu tepat mengenai batok kepalanya, malah hampir saja tepat pada jalan darah pehui Hiat Sudah sejak kecil mula, Tioin belajar silat, jadi lewekangnya pun tinggi Semburan ludah tadi, ia iring dengan tiupan lewekang Sekalipun kepandayan Hiat Ji lebih tinggi darinya, tetapi tak urung dia merasakan kesakitan juga Sudah tentu dia gusar sekali Sioya menghargakan dirimu, sebaliknya kau begitu kurang ajar Kalau masih melawan, tentu ku habisi jiwamu Apakah kau anggap aku ini tak lebih jempol dari kekasihmu si Tongko itu bentaknya? Di samping mendapat latihan silat, pun Tioin dididik ayahnya dengan budi perilaku yang luhur Apalagi dalam sehari-harinya ia selalu bergaul dengan para orang gagah yang berwatak satya Jiwa patriotnya sudah mendarah daging dalam sanubarinya Fui, kau seorang budak ceng yang tak punya muka, perlu apa banyak bacot? Kali ini Hiat Ji hanya mengangkat bahu, sahutnya dengan mengejek, aneh bin ajaib Nona secerdas kau mengapa bisa menyintai seorang Tongko? Apakah dia itu tak sealiran dengan aku? Nona in, Tongko berkepandayan dangkal, kalau dijajarkan dengan kau, laksana lumpur dengan salju bedanya Lebih baik kau ikut aku ke kota raja saja, untuk menunggu kunjungan ayah bundamu Kalau mereka itu tahu diri, dapatlah kita bersama menjadi menteri kerajaan Bila mereka membangkang itu pun sudah tak dirilahi, aku tetap akan menyediakan diri agar kau tak mendapat suatu gengguan apapun Kata-kata Hiat Ji makin melantur tak keruan, namun Tioin tak dapat mencari jawaban Tanpa menunggu jawaban orang lagi Hiat Ji terus ringkus Tioin untuk dikempitnya Tioin hendak meronta, tapi tak berdaya, karena jalan darahnya sudah tertutup Girang Hiat Ji mi luap-luap, sehingga saking kesusunya dia sudah dapat mengetahui bahwa si kaki satu Sintok dan Shin Leng Siau tengah menyusulnya Begitu keluar dari gunung, segera didengarnya di jalanan sana ada suara senjata beradu Letikan apinya jelas kelihatan di malam yang kelam itu Rupanya ada orang bertempur dengan seru Hiat Ji memiliki metu yang luar biasa Tajamnya Dalam tempat yang bagaimanapun gelapnya, dia tetap dapat melihat dengan jelas Dia buru-buru menghampiri dan didapatinya Tok Kak Sin Mo Sintok tengah mainkan sepasang kapak Tengah bertempur dengan seorang Kate yang bergegaman golok Sedang Shin Leng Siau sedang dikeroyok oleh dua orang muda, dan tampaknya sudah kewalahan Keras dugaan Hiat Ji, bahwa ketiga lawan itu tentulah orang persilatan yang anti pemerintah Cheng Kemungkinan besar anggota perserakatan lohusan Sebenarnya sudah berpuluh tahun penjajah bangsa Boan Cheng, menduduki wilayah Tiongkok Rakyat di seluruh negeri pun sudah sama memelihara kuncir Menuruti peraturan yang diundangkan oleh pemerintah penjajah tersebut Adalah untuk keleluasaan bergerak, maka para kaum patriot terpaksa mengenakan juga kuncir Tapi apabila berada di tempat yang sepi, mereka tentu menggulung rambut itu Ketika orang itu tadi pun menghias rambutnya dengan kera begitu Jangan takut, aku datang seru Hiat Ji sembari lepaskan Tiong, lalu loncat menyerang Belum orangnya tiba, dia sudah gerakan dua buah serangan Salah seorang pengeroyok kakaknya yang bersenjata golok, telah kena direbut senjatanya terus ditendang keluar Kawannya dengan menggerung keras maju merangsang, tapi kena didesak mundur oleh Hiat Ji Dalam kesempatan itu, Hiat Ji melirik ke arah si kaki satu yang rupanya di pihak unggul Teringat akan olok-olok si kaki satu kemarin, timbulah kebenciannya Segera dia putar sepasang golok itu lalu dilemparkan di udara Setelah melingkar sebentar, golok itu meluncur ke arah batok Kepala si kaki satu Pada saat itu si kaki satu sudah diambang kemenangan Maka betapa kejutnya ketika tahu-tahu ada sepasang golok menyambar Tering, tering, buru-buru dia menangkis dengan kapak Tapi diam-diam dia terkejut demi deketahui betapa dasyat kekuatan golok itu Timbul dugaannya kalau-kalau Hiat Ji yang melakukan Tapi oleh karena gerakan anak itu tak dilihatnya Jadi tak berani menetapkan dakwaan Namun tetap dia menaruh kesangsian Adalah karena sedikit renungan itu Gerakannya agak ayal dan kesempatan itu digunakan oleh si Kate untuk menabasnya Untunglah si kaki satu cukup lihai Begitu menggeliatkan tubuh, dia hantam tangkai golok penyerangnya Terang, si Kate rasakan tangannya panas kesakitan Berbareng dengan itu, si kaki satu teruskan membabat Tak ampun lagi, rubuhlah si Kate tiada bernyawa lagi Kedua orang muda tadi pun segera loncat untuk lari tunggang-langgang Hiat Ji tak mau mengejarnya, melainkan menghampiri Tio In untuk diambilnya Sinto Ako, anak perempuan Tio Jiang, sudah berada di sini Ujarnya dengan dingin Sinto mengawasi lekat-lekat dan memang benar seperti yang dikatakan oleh anak itu Dalam hati dia mengiri dan mendongkol Namun lahirnya mau juga dia menghamburkan pujian Demikian diam-diam di antara kedua orang itu terdapat jurang permusuhan gelap Shin Leng Xiao yang hanya mendengari saja sejak tadi Kini segera usulkan supaya lekas-lekas berangkat Karena kedua orang muda yang lolos tadi tentu akan melapor ke lohusan Begitulah ketiganya segera cemplak kuda dilarikan sekencang-kencangnya Tapi karena tak faham jalanan Maka semalam suntuk mereka melarikan kudanya Ketika terang tanah didapatinya kalau masih berada di daerah lohusan Rupanya mereka tersesat jalan Makin cemas, makin tak dapat mereka menemukan jalanan yang sebenarnya Apa boleh buat, Tio In terpaksa dibuka jalan darahnya dan disuruhnya mengunjukkan jalan Tetapi bukannya menerangkan jalanan Sebaliknya nona itu malah menjerit-jerit dengan keras Sudah tentu mereka jengkel dibuatnya Karena biar bagaimana tak dapat membunuh umpan yang berharga itu Terpaksa nona itu diringkus, lalu dibawa kabur lagi Tiba-tiba di sebelah muka sama tampak ada sekawanan kera Kesanalah mereka bertiga menerjangnya Begitulah tadi, si kaki satu berada paling depan sendiri Begitu berhasil merubuhkan tongkel, dia terus keperak kudanya ke muka Tong heng, siapa ketiga orang itu, mengapa mereka begitu kurang ajar Tanya deing itu dianya si tok kak sin mo sin tok, ayuh lekas kejari sahut tongko dengan gugup Deing terperanjat, tapi ketiga orang itu sudah jauh Kecuali memiliki ilmu mengentengi tubuh yang lihai, tak mungkin untuk mengejarnya Ah, tak mungkin mengejarnya, lebih baik kita susul mereka ke kota, raja serunya Wajah tongko tampak bersungguh-sungguh, ujarnya, de heng, memang kita harus mengejarnya Entah bagaimana, nona in telah diculik lagi oleh si cecing long sin hiat ji Nona in, siapa ya deing terkesiap kaget Dalam saat itu, tongko tak mau menerangkan panjang lebar Maka dengan ringkas saja dia menyahut Sudah lama aku saling mencinta dengan dia Jadi tak dapat ku berpeluk tangan melihatnya diculik orang Sekonyong-konyong wajah deing berubah pucat dan termangu-mangu sampai sekian saat Kita sendiri tak nanti dapat mengejar, kecuali menyuruh si Toa Gin dan Xiao Gin Akhirnya dia berkata dan lalu bersuit Sekejap saja kedua ekor kera besar itu melayang datang Bawalah rombongan kera untuk mengejar ketiga penunggang kuda itu Ingat, jangan melukai nona itu kata deing sembari menunjuk ke muka Kedua binatang itu meringkik nyaring Sekali tubuhnya bergerak, mereka sudah berada 3-4 tombak jauhnya Rombongan kera kecil pun sama cuat-cuit berloncat-loncatan lari dengan pesat sekali Dalam sekejap sadia, tampak di sebelah muka berpuluh-puluh letikan perak berlincahan Dan pada lain saat sudah menghilang tak kelihatan lagi Sekalipun ketiga orang tadi berkepandaian tinggi Tapi dikejar oleh kawanan kera tentulah akan tertahan untuk beberapa waktu Ayuh, kita lekas-lekas susul mereka Hem, jangan khawatir Tong Heng, jantung hatimu tentu takkan kena apa Jelas tampak oleh Tong Kau bahwa ketika mengucapkan kata-katanya itu, wajah deing agak pucat dan nadanya sembar Tetapi karena pentingnya urusan itu, jadi tak sempat dia untuk menanyakan sebabnya Ketika keduanya tengah lari, tiba-tiba dari arah belakang Terdengar orang berseru nyaring, siapa itu, harap berhenti dahulu Nada suaranya begitu mengema hingga sampai berkumandang ke seluruh penjuru Menandakan lawakang orang itu telah mencapai tingkat kesempurnaan Ketika Tong Heng dan deing berpaling ke belakang, sesosok tubuh telah melayang tiba di hadapan mereka Hai, kiranya seorang wanita dari pertengahan umur, mencekal sebatang pedang yang berkeliau-keliauan sinarnya Tapi begitu melihat Tong Heng, wanita itu segera membentaknya dengan murka Ho, kiranya kau, bangsat Berbareng dengan dam peratan itu, tangan si wanita segera gerakan pedang menyerang Tong Kho Siapa sudah tentu menjadi terkejut sekali Tetapi kalau dia hendak menghindar ke belakang, tering, terdengarlah benturan dua batang pedang Ketika diawasi, ternyata di situ terdapat pula seorang lelaki yang bukan lain siow beng siang tio jiang adanya Sedang wanita tadi, yakni Wilei Hang Yanchiu Tentu dialah yang mengajak kuku Garuda untuk menculik Inji Mengapa lagi-lagi kau mencegah Tian Chiu dengan merah pada menegur suaminya Belum tio jiang menyahut, deing sudah mendahului Kalau tak salah kalian ini tentulah sepasang suami istri siow beng siang tio jiang Begitu harum nama kalian di kalangan persilatan, di sana-sini orang sama mengindahkan Tetapi sungguh tak nyana kalau ternyata adalah orang yang tak dapat membedakan hitam putih Sebenarnya bukan demikian watak perangkaian Ciu Adalah karena kehilangan putra kesayangannya, ia sampai begitu rupa membenci Tongko Ini dapat dimaklumi bagi seorang ibu Maka begitu melihat Tongko, tanpa tanya mba atau bu lagi, ia terus menyerangnya Apalagi tadi mereka sudah hampir dapat mencanda kerombongan si kaki satu Atau tiba-tiba Tongko menghadang di tengah jalan Bahwasannya Tongko ternyata belum binasa Telah mendorong Jan Chiu pada kesimpulan kalau anak muda itulah yang mengadiak kerombongan Sintok Kelohusan lagi untuk melakukan penculikan Kata-kata Deng tadi makin menambah minyak pada api kemarahan Jan Chiu Kau ini siapa tanyanya dengan geram Kau katakan sendirilah sahut di LNG sembari tertawa-tawa Telur busuk, siapa yang sudah kau ajak men tebak dalam marahnya Jan Chiu terus balingkan pedangnya Melihat belum lagi wanita itu membuka serangan Perbawanya sudah sedemikian garang apalagi pedang yang dicekalnya itu terang bukan sembarang pedang Maka menyurutlah Deng dua tindak ke belakang Ha, kiranya Hwi Lihang benar-benar seorang yang tak kenal aturan Keterangan Tong Heng tadi memang tak salah serunya dengan sengit Huh, bangsa tikus buduk tentu saling mempercayai balas Jan Chiu Melihat istrinya bertengkar, Tio Ji yang segera berseru Jan Chiu, sudahlah jangan buang waktu Ayo kejar kuku Garuda yang membawa Inji itu Jan Chiu mengiakan Untuk sementara, ku beri kemurahan berdua serunya kepada Tongko dan Deng Lalu melesat menyusul suaminya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati